mengandalkan umpan-umpan panjang gitu hasil dia melewati putra gitu was gitu itu umpan oh Aldi Alcahya oh Aldi Alcahya winger 24 tahun kita lihat sujud syukur mencetak gol pembuka di laga ini sempurna membuat skor berubah menjadi 1-0 kita lihat bagaimana kecepatan was gitu memberi umpan silang kepada sirvi arwani namun sayang sirvi gagal tapi dari belakang kita lihat datang Aldi Alcahya itu sempat sempurna pemain yang saat ini tidak ada pemain pemain yang awal kita lihat nah lojang-lojang tidak kedapatan lagi bola ada sedikit latihan lagi terlihat janet sebuah kesempatan penalti 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 wasit Abdul Rahman lihat ada seorang pemain dari Persita menyentuh bola dengan tangan pabuk jindulan laca cukup baik yang terkena tangan kesempatan emas buat Madura FC untuk bisa menyamakan skor ah di sana nyamuk banul metro bangkir rumah tadi siap siap sehingga kolak pindah baju jokobus pitum dikasih anak kita mulai jokobus pitum jokobus pitum memberi asap buat madura fc menyamakan skor menjadi satu-satu apapun bisa terjadi di sisi pertandingan ini madura butuh menang persita juga butuh menang untuk bisa lolos cukup baik yang akan mereksekusi apa yang akan terjadi kita akan saksikan cukup menegangkan buat kedua tim pastinya siap siap Egi Melgians ya main yang juga pernah membela Arematronos dan juga Persija Jakarta sudah lakukan Egi Egi Melgians ya sang pencetak gol kedua Persita Tangerang gelandang 28 tahun yang merupakan jebulan SSB pelita pernah bermain untuk pelita jaya Arema Kronos Persija Jakarta Usamania Borneo pernah membawa tim nasional Indonesia mendapat mendali peraknya di SEA Games 2011 lalu kita lihat indah sekali goal dari Egi Melgians ya sebuah tendangan yang sulit sekali dijangka oleh Kuwais Alkorni keeper dari Madura cantik sekali bisa menjadi salah satu goal of the week di Liga 2 kali ini goal yang sangat penting di akhir kemudian 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 ya di laga lain PSS Sleman unggul dengan skor telak di Manrol kali ini ya kembali serangan Rian Kurnia dari sayap kanan Rian Kurnia corner kick untuk Persita Tangerang kemudian ya ada tiga tiket untuk lolos ke Liga 1 musim pendatang dari tim semifinalis nanti dalam tahun 2019 siapa baik mereka lah yang akan promosi ke Liga 1 musim pendatang juga kita semua bantulah jauh supaya akhirnya Wasit Abdul Rahman asal Sulawesi tengah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini skor 21 21 2 2 2 3 3 6 6